Intro Baik, terima kasih rekantias Selamat pagi Sobat Guntur Gimana pun berada, senang sekali rasanya Saya Shanti dapat memandu Acara yang so spesial ini Yaitu Oke Dong Obrolan Kesehatan Bersama Dokter Nah, bukan hanya acaranya yang spesial Tapi topik kali ini juga spesial nih Sobat Guntur Nah, untuk topik hari ini Ada menopaus dan permasalahannya Nah, untuk Masalah ini dan juga menopaus ini Pasti memang sudah Wajar dialami oleh Kaum wanita ya Sobat Guntur Bukan hanya masa anak-anak dan juga Peralihan ke remaja, tapi juga Ada satu fase wajib yang Dijalani oleh wanita Yaitu menopaus Nah, dibalik kewajarannya tentu ada Juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Akibat dari menopaus ini Apa saja kah itu? Nah, kita tidak perlu menerkanerka ya Sobat Guntur Karena sudah ada spesialisnya disini Dan kali ini sudah hadir Dokter Ketut Putra Sedana SPOG Atau yang biasa disapa dengan Dokter Caput Selamat pagi dokter Selamat pagi, Dek Santi Salam sehat Oke, salam sehat ya untuk semuanya Bagaimana kabarnya nih dok? Baik dan sehat Oke, baik dan sehat harus ya dok ya Walaupun masih di rumah aja Walaupun masih pagi seperti ini Kita harus tetap sehat dan bugar gitu ya dok ya Nah, berbicara mengenai menopaus nih dok Sebenarnya yang dimaksud dengan menopaus itu apa sih dok? Iya Terima kasih, Dek Santi Oke, ya selamat pagi para pendengar radio mundur Menopaus merupakan hal yang alami Menopaus merupakan hal yang fisiologis Hal yang fisiologis yang sudah pasti akan dilewati Nah, dialami oleh kaum wanita Nah, sebelum lanjut Saya perlu kasih definisi dari menopaus Menopaus memiliki definisi Mempunyai definisi Yaitu berhentinya haid secara permanen Dan kenapa ini penting untuk diketahui dengan berhentinya haid secara permanen Karena dibalik ini ada masalah-masalah yang tentunya berkaitan dengan masalah kesehatan Apa itu? Di setiap menopaus akan terjadi pada usia menopaus Itu akan terjadi apa? Defisit hormonal Karena siklus haid ini yang berpengaruh adalah hormon Dan pada usia menopaus terjadi defisit hormonal Sehingga terjadilah menopaus Kemudian dampak yang lainnya juga dampak psikosoial Dan juga pada akhirnya Yang terakhir adalah dampaknya dari menopaus ini pada usia lanjut Yaitu penyakit-penyakit pada usia lanjut Yang nanti kita bahas bersama Yang memang banyak sekali penyakit-penyakit pada usia lanjut Yang jelas menjadi masalah dari para ibu-ibu yang masuk ke usia menopaus Masalah defisit hormonal Kita tahu bahwa hormon yang berperang pada menopaus adalah Hormon yang dihasilkan oleh ovarium Dengan usia dari ibu yang menopaus yang mulai lanjut Jelas terjadi penurunan fungsi ovarium Penurunan fungsi ovarium sampai hilangnya fungsi ovarium Ini menyebabkan terjadi produksi estrogen menurun Nah dengan produksi estrogen menurun Inilah akan menimbulkan berbagai macam gejala-gejala Yang dialami oleh para ibu-ibu yang sudah masuk ke menopaus Kita tahu bahwa efek daripada hormon yang sangat penting sekali untuk wanita adalah estrogen Di samping ini juga ada progesteron Estrogen ini fungsinya diantaranya adalah fungsi di otak sebagai efek vasomotor Kemudian makanya pada mereka yang mengalami penurunan Estrogen, mulai cemasnya pengetihan, khawatir dan lain sebagainya di dunia kurang itu Kemudian pada payudara Dia berfungsi sebagai hormon yang memicu pertumbuhan Pertumbuhan payudara Kemudian pada jantung dikatakan sebagai kardioproteksi Atau melindungi jantung, melindungi dari penyakit kardiofaskuler Dalam hal ini penyakit jantung koroner Kemudian pada uterus, pada rahen memiliki fungsi proliferasi Dan juga pada tulang Sebagai hormon yang dikatakan sebagai osteoprotektif Melindungi tulang dari apa? Dari osteoporosis Makanya pada mereka yang menurun kadar estrogennya Kecendungan terjadi penurunan dari kadar kalsium pada tulang tinggi Dan ini menyebabkan terjadinya osteoporosis Makanya pada orang tua yang sudah menopaus Sering terjadi atau mudah patah tulang Atau sebelum patah tulang sering nyeri di tulangnya Jadi, dan kita harus tahu Kapan sih menopaus ini terjadi? Di sini ada tiga masa Yaitu masa pre-menopaus Masa menopausnya atau perimenopaus Dan masa post-menopaus Masa pre-menopaus ini Masa persiapan yang masuk ke menopaus Mulai menurun fungsi ovariannya Mulai menurun Dan kadang estrogennya mulai menurun Yang muncul gejala-gejala apa? Ini adalah gangguan siklus air Yang terbanyak adalah munculnya gangguan-gangguan siklus air Kemudian pada masa menopaus Yang terjadi di Indonesia Rata-rata umurnya dikatakan Umur 52 tahun Ya, sudah menopaus Dan pada usia ini Yang sering terjadi gejala-gejaranya Adalah gangguan pasum motor Pasum motor itu seperti Perasaan panas di wajah Seperti simpulan api Perasaan bergeringan Kemudian Jantung mulai sering berdebar Nah, kemudian pada masa post-menopaus Yang sudah terjadi Menopaus 1-3 tahun Pasca menopaus itu post-menopaus Terus ini dikatakan sih Umurnya diatas 52 tahun Tadinya ya Nah, ini apa yang sering terjadi Kejalanan atropi kulit Dan ulu kimital Jadi kulitnya mulai keribut Memang sudah keribut Kemudian fungsi Di kandung kencingnya Atau saluran reproduksinya Mulai dikatakan Kalau di masyarakat kering Ya, sering terjadi Kencingnya yang tidak terkontrol Ini yang disebabkan oleh otot-otot Ya, di saluran kencingnya yang lemah Ini yang menyebabkan sering terjadi Tidak bisa dikontrol kencingnya Dan juga munculnya penyakit kardiovaskuler Dan penyakit kardiovaskuler Sampai juga penyakit jantung koronel Dan juga yang sering ditemukan adalah Orang tua yang mudah patah pulang Atau osteoporosis Nah, gejala-gejala yang kita sering lihat Pada orang yang masuk Masa klimaterik Atau masa menopaus Ada beberapa gejala-gejala Yang diantaranya adalah Perasaan panas Yang seperti tadi saya bilang Semburan panas terasa dibuka Sudah suasananya dingin Tapi dia merasa panas Gitu Kemudian rasa cemas Gangguan daya ingat mulai pikun Ya, kemudian Mudah marah Emosinya labil Ini pengaruh juga estrogen Mudah lelah Mudah lupa Gangguan tidur Libido menurun Ya, depresi Sakit kepala Gangguan jantung Vertigo Gatal-gatal Nyeri sendi Kemudian Nyeri saat berhubungan Atau senggama Gangguan kencing Sulit konsentrasi Jadi ini gejala-gejalanya Yang sering Kita dapatkan Di Lapangan Atau di pasien Mereka mengeluh Penyakit itu Sebenernya penyakit yang Memang ada pada orang menopaus Dengan diberikan Preparat estrogen Mereka sudah hilang Padahal Mereka diberikan Obat yang Dengan preparat estrogen Dengan terapis Uleh hormonan Ya, ternyata Memang baik Memang Defisit hormon Dari estrogen Memang dampaknya Memang seperti itu Dan juga Pada perimedal post Terjadi gangguan Siklus haid Sebelumnya Gangguan Siklus haid Yang paling Sering Dilihat adalah Tentunya Pada Masa ini Adalah aminore Tidak haid Kemudian Ada juga Yang namanya Olimenore Sering haid Ya Dalam satu bulan Yang biasanya Namanya Datang bulan Ini Bisa datang mingguan Nah Nah gitu ya Kemudian Oligomenore Oligomenore Itu adalah Haid Yang Apa namanya Yang semestinya Sebulan Bisa dua bulan Muncul Bisa tiga bulan Yang namanya Menopaus Sudah berhenti haid Dalam satu tahun Sebelum Berhenti itu Bisa dua bulan sekali Baru dia muncul Tiga bulan Itu namanya Oligomenore Dan Terakhir Ada yang sering Juga kejalan muncul Adalah Metrorathia 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 Artinya Muncul bercak-bercak Tidak seperti Hayat biasanya Yang muncul Kalau tidak Tiga sampai lima hari Atau Tiga sampai tujuh hari Sudah bersih Ini tidak Satu hari titik Titik saja Sudah selesai Nah ini Ini adalah salah satu Tanda Masa-masa Pre Menopaus Atau Klimateri Nah Gangguan yang sering Didapatkan Pada Menopaus Yang tadi saya sampaikan Adalah Gangguan Fasumotor Ada gejala panas Yang dikatakan Sampai 70% Dari gejala-gejala itu Pasti itu akan muncul Kemudian Jantungnya Bergebar Dan Pusing Sakit kepala Dan keringat Banyak Ini adalah gejala Fasumotor Dan juga Gejala Atau Gangguan Urogenital Jelas pada Dua Menurunnya Estrogen Akan terdapat Pada Saluran Urogen Sehingga Akan muncul Gejala Apa Ini yang paling sering Dikeluhkan Oleh Wanita Yang mengalami Menopaus Maka sering Pasien Saya Justru Dia sudah tidak ada Atau Ketakutan Mau khawatir Ya Khawatir apa Untuk Tidur bersama Suaminya Nanti kalau berhubungan Dia akan Milih sakit Kesiksa Kesakitan Karena apa Karena paginanya Kering Dirasakan Paginanya Kering Kemudian Bisa muncul Ketika berhubungan Dipaksa Terjadi pendaraan Pasca Sengdangan Keputihan Mudah Terjadi infeksi Terjadi Prolaku Teri Atau Kalau di awam Dibilang Rahimnya Turun Itu Prolaku Teri Dan juga Infeksi Saluran Kemih Nyeri Saat Kencing Dan juga Yang tadi Saya sampaikan Inkontinensia Urim Tidak bisa Ngontrol Tidak bisa Ngontrol Jadi Pada saat Ngontrol Saya Ya kecil Jadi Tidak terkontrol Ya Karena apa Karena memang Mekanisme Pengontrolan Di sistem Progenitalnya Sudah menurun Akibat menurunnya Dan juga Otot-ototnya Sudah Melemah Di wilayah Tersebut Dan juga Gangguan Kulit Mata Dan rambut Sudah jelas Tidak ada Orang yang masuk Menopaus Kulitnya akan Tambah kenceng Tidak ada Pasti Keriput Kering Kemudian Kukunya Mulai rapuh Dan kuning Dan juga Rambutnya Menipis Kalau ada Yang Menopaus Rambutnya Tambah tebal Itu sudah Pasti Rambutnya Itu rambut Palsu Ya Gangguan Metabolisme Lemak Juga Terjadi Dan disini Akan terjadi Kecenderungan Kolesterol Dan LDL Ini Atau Lemak Jahat Sehingga Kecenderungan Kena penyakit Penyakit Kardiopaskula Ternyata Tinggi Disinilah Nantinya Diperlukan Sebuah Pola 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 Kalsium ini Akibat menurunnya estrogen Dikadakan kehilangan kalsium Pada Wanita 3% Setiap tahun Kada kehilangan kalsium Kehilangan kalsium ini Yang kalsium menurun Akan muncul apa? Tanda-tanda Nyeri otot dan kurang Kalau sudah menurun Kalsiumnya Lebih banyak lagi Akan terjadi osteoporosis Kropos pulangnya Disinilah sering pasti ibu-ibu Yang sudah masuk minum pos Disarankan lebih banyak minum apa Atau makan apa? Makan makanan Yang mengandung kalsium Dan juga Gangguan psikologis Gangguan psikologis apa? Susah tidur Itu ya ibu-ibu kita Tidak susah tidur Kemudian perasaan takut Gelisah Mudah tersinggung Lekas marah Kemudian tidak konsentrasi Depresi Gangguan libido Dan perubahan-perubahan perilaku Perubahan-perubahan perilaku ini Seperti yang kita lihat Cara nak cerit Kembali seperti anak kecil Ya anak kecil kan memang estrogennya juga rendah Nah kembali lagi seperti itu Manjing dan lain sebagainya Nah ini Gangguan-gangguan berdampak Dari Menopaus yang menimbulkan Gangguan psikologis Sampai juga terjadi Gangguan kejiwaan Gangguan kejiwaan ini Dia merasa apa Kehilangan rasa feminim Yang bulunya dia merasa cantik Dia bagus Terjadi kehilangan Ya kehilangan dia memang karena usia Dan kemudian Dia memiliki perasaan Yang namanya gangguan kejiwaan Curiga Suaminya sudah mulai Tidak mencintai lagi Cemburnya pasti meningkat Pada mereka yang masuk Menopaus ini Anak mulai meninggalkan rumah Mulai dia lagi Ke anak Justru overproteksi Juga dianggap anaknya tidak lagi Sayang dan lain sebagainya Nah memang itulah yang memang kita alami Dan kita memang harus mengerti dengan kondisi ini Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah Penyakit pada usia lanjut Penyakit-penyakit apa yang terjadi Akibat penurunan fungsi estrogen Dan menyebabkan menurunnya fungsi organ Fungsi organ akan menurun Paru Menurun dikatakan 60% dengan fungsi menopaus Jantung-fungsi jantung menurun Ginjal menurun Kemudian indera pengecap juga menurun Dan akan lebih mudah munculnya penyakit-penyakit degeneratif Penyakit-penyakit lain seperti Kencing manis Munculnya humor Ya cancer Yang memang ini harus juga menjadi perhatian kita Sebenarnya untuk masalah menopaus itu Untuk diagnostiknya itu tidak susah Karena memang ini sebuah sesuatu hal yang fisiologis Ya fisiologis Tapi perlu juga untuk diketahui Menopaus ada timbul dengan keluhan dan juga tidak Timbul keluhan klimatrik seperti yang tadi saya sampaikan Usianya jelas Sudah usia di atas 50 Dengan keluhan-keluhan itu Khairnya sudah tidak ada pasti Masuk ke kategori Menopaus khair yang mulai tidak ada Darah khair mulai sedikit atau banyak Dan sebagai parameter untuk menentukan bahwa Itu minum bau secara bedis adalah pemeriksaan hormonal Jelas Estrogennya yang menurun Dan juga hormon yang dihasilkan di otak Polito-stimulasi hormon Yang besar ini meningkat Itu ditatakan bahwa khairnya itu lebih daripada 30 Ini sudah masuk ke menopaus dengan kadar S radio-nya kurang daripada 50 Dan juga tidak jarang ada beberapa yang meluh Keluhan tidak air atau menopaus terjadi pada usia Sebelum yang tadi saya sampaikan Nah, waktu dulu dia sudah mulut seperti itu Itu menopaus dini ya? Ya, itu namanya menopaus prekok Ya, prekok atau usia dini Jadi menopaus usia dini Dan itu banyak hal juga yang menyebabkan terjadi itu Terus kemudian Di usia kurang 40 tahun ini Dikatakan itulah menopaus prekok Ya, ada penyakit tertentu Pola kesehatan yang tidak bagus Pola gisi Dan juga akibat di Lakukan tindakan-tindakan Seperti apa Terapi, penyakit tertentu Dan rahim telah sepati Tidak akan menyebabkan Ibu tersebut Tidak mengalami kait Seperti biasanya Terus kemudian Masalah daripada menopaus Sebenarnya bagaimana Mengatasi Supaya Ibu-ibu siap Masuk ke Masalah menopaus Sehingga Kualitas Kualitas Kehidupannya sehari-hari Meningkat Ini Ini sebenarnya Isi daripada bagaimana Prinsip penanganan Dengan Mempertahankan Kesehatannya Kemudian Mengobati penyakit-penyakit Yang ada penyakit Penyakit kronis Penyakit sering-seratnya Kemudian Screening Cancer Dan Tidak kalah pentingnya Adalah Memobati Keluhan Gejala Akibat Defisit Hormonal tersebut Untuk Mempertahankan Kesehatan Kepada Ibu-ibu Yang menopaus Disarankan Untuk Rukin Melakukan Olahraga Apa Olahraganya Cukup Jalan kaki Didekankan 3-5 Kilometer Dalam Waktu 30-40 Menit 3 kali Dalam seluruh Sudah Cukup Untuk Mempertahankan Kondisi Betul sekali Dan juga Mengatur Pola makan Itu Pola makan Dan Menghindari Ini penting Menghindari apa? Emosi 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 Negatif Emosi Yang Negatif Kemudian Disuruh Memumpuk Emosi Emosi Yang Positif Selalu Emosinya Diarahkan Terasa Gembira Rasa Kasih Sayang Rasa Sabat Dan Yang Terpenting Rasa Bersyukur Jadi Itu Yang Bisa Kita Jelaskan Bagaimana Menopos Itu Sebenarnya Sesuatu Hal Kejadian Yang Fisiologis Tapi Dampak Dampak Di Balik Fisiologis Ini Tentunya Memberikan Keluhan-keluhan Yang Harus Diantisipasi Disikapi Dijalani Sehingga Tidak Melimbulkan Penyakit Yang Perlukan Jadi Memang Hormon Yang Paling Berpengaruh Untuk Menopos Ini Hormon Estrogen Jadi Memang Sangat Kompleks Pembahasan Menopos Ini Karena Memang Ini Pasti Terjadi Pada Setiap Wanita Bukan Hanya Di Studio Gunpol Saja Tapi Di Seluruh Dunia Oke Ternyata Masih Banyak Sekali Hal Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Menopos Ini Sobat Guntur Tapi Sebelum Itu Ada Baiknya Kita Rehat Dulu Karena Ada Banyak Sekali Pertanyaan Di Otak Shanti Yang Belum Shanti Utarakan Kepada Dokter Caput Nah Namun Sebelum Itu Shanti Ingin Mengingatkan Untuk Sobat Guntur Yang Ingin Bertanya Tanya Atau Yang Ingin Konsultasi Atau Memberikan Apapun Sobat Guntur Bisa Langsung Join An Ke Nunger Telepon 23455 Untuk Langsung Bertanya Kepada Dokter Caput Dan Pasti Akan Dijaw Bentas Nah Untuk Itu Mari Kita Rehat Sejenak Dan Saya Serahkan Kembali Ke Rekan Tias Silahkan Rekan Tias Terima Kasih Lagi Rekan Tias Baik Sobat Guntur Untuk Pembahasan Kita Mengenai Menopos Ini Belum Berakhir Sobat Guntur Dan Sekali Lagi Cantik Ingatkan Untuk Sobat Guntur Yang Ingin Tanya Tanya Atau Yang Konsultasi Bisa Langsung Join Ke Nomor 23455 Akan Dijawab Tuntas Oleh Dokter Caput Nah Berbicara Mengenai Menopos Tadi Kita Sudah Membahas Mengenai Hormonnya Lalu Ada Penyakit Penyakit Nah Yang Masih Mengganjal Di Pikiran Cantik Jika Ada Yang Mengatakan Jika Kita Lebih Awal Menstruasi Itu Bisa Mengakibatkan Kita Lebih Awal Mengalami Menopos Itu Sebenarnya Mitos Atau Fakta Sih Dari Penelitian Ternyata Bahwa Didapatkan Semakin Dini Semakin Awal Semakin Awal Seorang Wanita Mengalami Haid Menars Haid Pertamanya Itu Semakin Awal Justru Menopaus Semakin Dua Artinya Proses Pematangan Dari Ovarium Itu Lebih Awal Lebih Tahan Untuk Menurun Fungsinya Jadi Seperti Itu Jadi Salah Kalau Dikatakan Bahwa Semakin Dini Berarti Semakin Awal Jadi Begitu ya Sobat Guntur Terbalik Ternyata Pernyataan Itu Nah Berarti Setiap Wanita Itu Memiliki Salah Yang Beda Beda Nah Ternyata Untuk Kali Ini Sudah Ada Penelpon Yang Langsung Saja Kita Angkat Halo Selamat Pagi Dengan Siapa Dimana Pagi Guntur Pagi Beda Oke Pagi Guntur Beda Oke Dan Selamat pagi Bagaimana Pertanyaannya Silahkan Begini Ini Memang Kasihan Sama Perempuan Dibat Dokter Ya Dibat Manifus Dibat Orang Orang Kadang Kadang Ketik Kan Orang Ketik Kami Tidak Dari Kakek Sponsor Kalau Tidak Dihargai Kamu Hidup Susah Makanya Semua Bapak Juga Mengaruh Perni Ketik Terus Menjadi Itu Dan Manifus Halo Jadi Harapan Kami Apa Bisa Diperpanjang Manifus Itu Dengan Secara Pengobatan Kalau Kita Punya Untuk Dana Untuk Memperpanjang Manifus Bagi Perempuan Kami Kan Perlu Tahu Karena Dokter Biasi Halo Banyak Pengalaman Mungkin Ada Secara Teori Atau Apa Halo Halo Agar Manifus Ini Bisa Secara Pengobatan Atau Memang Teori Hidup Atau Leria Apapun Itu Itu Harapan Kami Selalu Bisa Tapi Kalau Kaket Dan Ibu Nya Gong D Itu Umur 55 Tahun Dokter Oh Normal Dan Yang Dan Memang Apa Yang Dikatakan Dokter Itu Tidak Ada Lepas Dia Yang Makanya Kita Memang Menjaga Perempuan Terus Jaga Agar Kita Bizay Kepersampingan Terus Masalah Manifus Menjadi Alget Di Keluarga Jadi Itu Terima Oke, terima kasih Pak Gungde. Oke, terima kasih Gungde. Nah, selanjutnya apa masih ada pendampuan yang masuk? Oke, nampaknya belum ya. Nah, sembari kita menunggu pendampuan yang masuk, kita bahas dulu nih ya pertanyaan dari Gungde, dari Ngurah Rai. Bagaimana cara memperpanjang menopaus katanya, Don? Apa? Ada cara untuk memperpanjang menopaus. Oke. Semuanya ingin yang panjang-panjang. Tidak terkecuali menopaus ini ya. Menopaus pun juga kepingin supaya menjadi diperpanjang. Ya, begini Pak Gungde. Menopaus ini merupakan sebuah kejadian atau kondisi alami atau fisiologis yang pasti akan dialami atau dilewati oleh seorang wanita. Kalau menurut saya, kalau sudah secara fisiologis, kuncinya kita adalah menerima. Menerima. Amin betul, kulit di keriput harus diterima. Nah, memang masalahnya karena memang kita dalam hidup susah dan tidak mau nerima. Sehingga muncul konflik di dalam diri. Menjadi masalah... Psikologis. Iya, psikologis. Nah, kalau untuk memperpanjang dari menopaus, sebenarnya pada mereka-mereka yang mengalami apa? Menopaus ini. Usia yang memang belum waktunya menemukan ini baru. Sehingga dia menjadi normal. Kalau yang sudah normal, kita juga buat supaya hide lagi. Ini justru mengharap ke tidak normal. Oke, oke. Nah, ternyata sudah ada penampuan lagi, oke, langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi dari Jokowi ini di Kaliunto. Jokowi ini di Kaliunto ya. Bagaimana itu pertanyaannya? Saya sekarang 56 tahun. Kemudian saya menopaus pada usaha 54 tahun. Oh, masih becek sekarang ya, dok? Tidak, makasih. Oh, enggak. Terima kasih. Masih becek. Iya, ternyata... Hujan-hujan becek. Oke, nampaknya masih belum ada penampuan lagi, oke langsung saja kita bakas. Oke, terima kasih. Dan juga untuk Pak Gongde, jadi isinya menerima gitu saja. Kalaupun juga misalnya mau diperpanjang, sebenarnya sih ada dengan terapi, sulit pokoknya. Oke, kita tampung dulu ya, dok, yang pertanyaannya. Untuk yang berikutnya, silakan diangkat dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi. Saya Ayu, dari Tarasnya Raja. Oke, silakan, ayu, pertanyaannya. Iya, mau tanya selamat pagi sebelumnya aku bapak dokter dan bapak-bapaknya. Iya. Saya umur lima pulang tahun, jadi sudah menunggu, bagaimana semua gejala yang disebutkan oleh Pak Luther tadi, seperti yang dianggung, dan hal itu tidak terjadi pada saya. Nah, ini saya berpikir mungkin karena saya rutin keluarga. Jadi, semua gejala-gejala itu tidak ada, jadi yang terasa sih rutut sedikit, ada halnya, tapi saya juga laki-laki dengan, apa, daya tangga, gitu. Jadi, hampir yang dianggung, itu tidak ada semua, gitu. Apakah itu sudah terkolong normal, atau memang itu salah satu cara upaya untuk mengurangi efek-efeknya. Itu aja dokter, terima kasih, dan selamat pagi. Oke, selamat pagi. Nah, sudah ada dua pertanyaan nih ya dokter, yang belum kita bahas. Nah, yang pertama ini dari Ibu Rini, yang sudah berusia 52 tahun dan sudah mengalami menopor saat usia 52 tahun. Kok masih becek? Tapi masih becek gitu ya dok ya. Nah, lalu juga ada pertanyaan dari Ayu, mengenai dia itu malah mempermasalahkan, mempermasalahkan tidak terjadinya gejala, itu apakah normal atau tidak? Oke, silahkan. Jadi, gejala-gejalanya banyak, ternyata dari gejala yang kita sampaikan, ternyata tidak ada, cuma hanya di utuh raja. Jadi, pertama, terima kasih untuk Ibu Rini. Pada umur menopaus yang di alami Ibu Rini, pada 52 tahun, itu adalah normal. Terus kemudian, gejala-gejala yang muncul, tidak semua gejala harus ada. Ada salah satu, ya. Dan yang tadi disampaikan adalah, kenapa sampai saat ini saya masih becek? Artinya itu kelenjar di sana, masih aktif dia. Pertama itu. Yang kedua, bisa jadi, karena faktor beceknya, ini kan keputihan. Keputihan banyak faktor yang menyebabkan, justru pada wanita-wanita yang menopaus, dengan kondisi penurunan fungsi dari semuanya, organ-organ termasuk juga yang melindungi wilayah di sana, justru bisa terjadinya atau mudahnya munculnya infeksi dan lain sebagainya. Kalau itu berlebihan, coba beceknya itu diperiksa. Saya berpikir, jangan-jangan ini merupakan gejala keputihan-keputihan yang ada kaitannya dengan apa? Dengan kondisi misalnya infeksi atau yang lainnya. Keputihan itu untuk diketahui, beceknya ini harus dilihat. Beceknya ini kayak bagaimana? Beceknya kayak bagaimana? Karena karakteristik becek ini banyak. Kalau masih keputihan seperti imus, biasanya itu pun juga muncul tidak selalu. muncul saat-saat siklus-siklus pada saat siklus menstruasi, menjelang menstruasi, pada saat ovulasi, pertengahan menstruasi, pada saat ada perangsangan daripada peningkatan libidum, ini akan meningkatkan aktivitas kelenjar di sana. Kalau terus muncul becek ini, ini yang harus diperiksakan. Becek itu tidak mungkin akan terus muncul. Ya, setiap wanita ada masa-masanya. Emosi berlebihan, kecapaian muncul dia. Jadi stres muncul dia. Mau-mau haid muncul dia. Jadi keputihan yang alami, yang normal. Tapi kalau sudah berlebihan, sampai menimbulkan gangguan, tolong diperiksakan, konsultasikan. Karena resiko-resiko daripada menopaus banyak. Pada Bu Ayu, yang sudah mengalami menopaus, sudah sama juga hampir, kalau sekarang 56 tahun umurnya, dari umur 52 ya, 52 berarti sudah 4 tahun menjalani menopaus, luar biasa sekali saya yakin. Ketika pada saat kehidupan remaja, pada saat dia masuk sebelum menopaus, menerapkan pola hidup yang sehat, olahraga teratur, makanan dengan gisi seimbang, dietnya, istirahat yang cukup, dan kecendungan untuk berpikir positif, saya yakin seperti Bu Ayu ini. Jadi memang Bu Ayu sudah menabur ya? Dia tidak mengeluh. Kalau menurut orang lain itu geluhan, dia justru tidak mengeluh. Itulah menciptakan emosi-emosi positif, yang tentunya sudah terkumpul sebelum Ibu Ayu masuk di menopaus, sehingga tidak dikeluhin. tidak dirasain keluhin. Walaupun juga saya yakin sebenarnya sudah ada keluhan itu, tapi tidak dikeluhin. Kan ada karakter orang, karakter orang yang sedikit-sedikit mengeluh. Untuk apa? Minta perhatian, supaya diperhatikan. Tetapi ada memang orang yang memang ada sesuatu hal yang dia tidak mau mengeluh. Itu tipe orang yang memang menerima. Inilah yang memang harus dipukul. Emosi-emosi positif. Dan geluhan dilutup memang itu salah satu geluhan. Itulah terjadi faktor penurunan estrogen yang menyebabkan menurunnya. Menurunnya apa? Penyerapan kalsium. Dan naik tangga olahraga ada yang namanya senang osteoporosis untuk mencegah terjadinya kerabuhan daripada tulang, patahnya daripada tulang. Dan ini bagus sekali Bu Ayu terus dilakukan, tetap dipertahankan emosi-emosi positif ini dan bisa disebarkan atau ditulahkan ke rekan-rekan yang sama menopaus. Oke, sudah cukup ya dokter? Oke, ternyata masih ada lagi yang ingin bertanya nih ya kepada dokter. Lalu saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, Gombe nanya lagi satu. Oke, Gombe nanya lagi satu, katanya. Selamat pagi, Gombe, apa pertanyaannya? Saya nanya. Kalau kita kan sudah manupos katanya. Kalau hubungan kastrobiologis, rasanya nih. Kalau sering pakai pelumas, tidak masalah, ya di dokter itu katanya. Terima kasih. Oh, enggak. Sering memakai pelumas ya Pak Gombe? Itu baik atau tidak? Silahkan dokter. Yang jelas, daripada sakit, daripada sakit, pakai pelumas memang disarankan seperti itu. Yang jelas jeli, yang memang steril tentunya. Resiko daripada memaksakan hubungan pada kondisi yang tanda petik di saluran reproduksinya yang kering, itu resiko terjadinya infeksi, josa besar karena ada luka. Dan jelas tidak nyaman. Orang namanya berhubungan tujuannya supaya mendapatkan kenikmatan. Kok ini kok sakit? Iya, benar sekali. Jadi, tidak masalah. Kalau pada ibu-ibu yang menopaus untuk memberikan tetap eksis dalam melayani hubungan suami-istri, memakai pelumas atau jeli, tidak masalah. Oke, jadi tidak masalah ya dok ya? Oke, jadi itu jawaban untuk gol D. Nah, selanjutnya nih dok ya, sembari menantikan, siapa tahu ada lagi yang ingin bertanya nih dok. Nah, kalau misalkan nih dok, tadi itu kan sempat ada pertanyaan dari ibu Uriwi. Oke, ternyata masih ada. Oke, satu lagi silahkan. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan ibu Uriwi kembali. Oke, ibu Uriwi lagi. Oke, silahkan. Oke. Tepuk kebetulan ya, beceknya itu kalau mau berkumpulnya sama dengan kita. Apa-apa perlu diberkumpulnya dengan bu? Ya, artinya itu becek yang sifatnya adalah tidak menetap dalam kondisi situasi-situasi tertentu. Itu dalam batas normal. Nah, inilah yang saya sampaikan awal. Tidak semua fungsi organ akan turun bersamaan. Tidak ada di situlah fungsi kelenjar. Ya, kelenjarnya yang masih aktif. Dan juga estrogen. Ya, estrogen itu tidak semata dihasilkan dari ovarium. Ovarium produksi utamanya. Pada mereka-mereka yang terjadi penumpukan lemaknya ya, lemaknya. Itu justru estrogennya dihasilkan dari metabolisme di lemak itu. Cuma memang kadarnya sedikit. Makanya pada mereka yang tanda petik sedikit agak temuk. Biasanya lebih becek ya. Nah, gitu. Ya. Jadi, kalau orang yang kurus-kurus, ya lebih kering. Oh, begitu. Jadi, biar misalnya seperti itu mungkin bisa menambah berat badan juga. Oke. Menarik sekali ini pembahasannya ya, dok ya. Nah, masih berkaitan juga nih, dok, dengan pertanyaan dari Buri ini ya. Kalau misalkan Buri ini itu kan masih mengalami becek nih, dok. Kalau misalkan terjadi, kita misalkan sudah menopos nih, dok. Tapi dalam selama waktu satu atau mungkin tiga tahun tiba-tiba kita mengalami menstruasi lagi gitu, dok. Apa itu merupakan tanda-tanda bahaya yang perlu kita waspadai atau bagaimana, dok? Sering terjadi munculnya bukan mens, pendarahan. Oh, pendarahan. Pendarahan pasca menopaus. Setelah dia sudah menopaus itu apa? Yang terakhir, definisinya itu memang harus diketahui satu tahun, selama satu tahun sudah tidak muncul haid lagi. Oke. Ya. Dan, di setelah menopaus itu ada keluar darah, ini bukan haid jelas namanya, karena sudah dia berhenti haid secara permanen. Bisa muncul keluar darah dan itu harus dilihat apakah itu normal atau sebuah penyakit. Karena memang pada intinya intinya menurunnya fungsi daripada ovarium tidak langsung dan estrogen itu pun juga bisa dihasilkan salah satunya dari lemak itu sendiri. Ini juga merangsang masih tetap fungsi daripada folikel yang memang ada kaitannya dengan keluar darah dari atau haid yang dikatakan haid itu masih berfungsi dan juga tidak menutup kemungkinan yang ada penyakit-penyakit dengan gejala seperti itu. Misalnya memang harus dilihat apakah disinilah dari penanganan untuk menopaus screening penyakit. Salah satunya screening adanya keganasan kanker sepik kanker endometrium yang gejalanya seperti itu. Oke, nampaknya masih ada satu pertanyaan lagi ternyata ini materi yang begitu menarik ya Bapak ya. Langsung saja kita angkat penanya terakhir nih ya Bapak ya. Silahkan. Halo, selamat pagi dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Oke, mungkin bisa dikeraskan polo suaranya ya Bapak? Atau Bapak? Ya, selamat pagi ini dari Mbak Dewi. Oke, Mbak Dewi. Bagaimana, Mbak Dewi? Bagaimana? Bisa diulang pertanyaannya? Oke, makanannya ya dok ya. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Baik, silahkan dok. Makanan yang bagus nih dok ya. Iya, makanan yang bagus untuk yang menopaus. ada makanan yang istilahnya makanan fitoestrogen. Oke. Estrogen-estrogen di dalam makanan kandungan estrogennya tinggi pada makanan-makanan yang alami. Yang alami. Misalnya, seperti kacang-kacangan, tempe, taku, susu, gedele, yang begitu. jadi justru kembali ke kenabati dan juga makanan-makanan yang tinggi kandungannya yang mengandung kalsium, susu juga. Jadi, buah-buahan seperti apa, seperti pisang. jadi semua yang, apa namanya, makanan-makanan atau buah-buahan atau protein yang didapatkan dari nabati itu bagus. Rocco yang saya lihat ya. Susu, itu adalah kandungan kalsium yang juga tinggi. Bisa membantu osteoporosis itu juga ya? Ya, benar. Benar. Dan, yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya adalah tetap rutin olahraga. Olahraga pagi pada saat sinar matahari ada, ini proses pembentukan dari vitamin D yang tentunya membantu untuk mencegah menurunnya kadar kalsium pada menopaus. Jadi, bisa ya digunakan cara-cara untuk memakan makanan yang sehat itu dengan makan makanan nabati begitu ya dok ya. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, yang sempat cantik pikirkan juga, jika kita sudah menginjak menopaus nih dok, apakah penggunaan KB itu dikhawatirkan, perlu dikhawatirkan dok? Ya, namanya sudah menopaus, kesunggurannya juga sudah pasti tidak ada, tidak untuk hamilnya tidak mungkin, karena folikel yang di dalam sudah tidak ada, fungsinya sudah tidak bisa lagi untuk berproduksi, tidak perlu lagi dikhawatirkan untuk bisa hamil. Oke, jadi jika memang sudah menopaus, pasti sudah tidak aman, karena memang sudah pensiun ya. Sudah pensiun, jadi tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu memakai KB ya dok ya, jika memang sudah menopaus. Nah, sungguh menarik pernyataan dari dokter dan juga materi kita kali ini, yaitu mengenai menopaus dan juga permasalahannya. Dan terbukti juga, banyak sekali ada yang merespon materi kita hari ini ya dok ya, terutama dari kaum-kaum wanita, jadi mereka itu pasti sangat aware gitu ya dok ya, sangat peduli dengan kesehatannya juga. Nah, untuk penutupi dok, Syedri juga mau dengar closing statement nih, dari dokter mengenai topik hari ini, yaitu menopaus dan juga permasalahannya. Silahkan dok. Ya, jadi kondisi menopaus yang ada, yang tentunya setiap wanita akan mengalami, tidak usah terlalu dikhawatirin, tidak usah terlalu dikhawatirkan, karena ini sesuatu hal yang fisiologis, sudah ada masanya, kuncinya adalah untuk ibu-ibu mau menerima, menerima semuanya, mensyukuri biasanya, gejala-gejala yang tadi saya sampaikan, pasti akan terasa berkurang, bahkan tidak dirasakan, bukan tidak ada, gejala tetap ada, tapi tidak dirasakan, saking apa? Saking positifnya, kita menerima itu, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga kondisi supaya tetap kita sehat pada saat menopaus, pola hidup ini yang tetap dilakukan, apa? dari olahraga, kemudian makanan, hindari makanan-makanan yang dapat mengganggu atau menurunkan fungsi daripada organ-organ yang lainnya, memperburuk justru apa? apokok, kemudian merokok, kemudian kopi atau kafein nah ini ini adalah pola dan kembali lagi pola pikir ciptakan pikiran-pikiran positif untuk membentuk emosi positif karena ini akan berperan untuk menjaga kualitas hidup dari ibu-ibu yang menopaus akan tetap menjadi bagus itu nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan apa yang kita bicarakan masalah menopaus akan mendapatkan sesuatu hal informasi kepada ibu-ibu sehingga tidak terlalu khawatir memasuki masa menopaus karena di dalam keseharian saya di praktek saya lihat ibu-ibu banyak sekali sebagian besar takut menopaus khawatir nanti tidak bisa melayani suami dan lain sebagainya nah ini tidak usah terlalu berlebihan karena itu sesuatu hal yang fisiologis ya menerima semua apa adanya maka akan baik-baik saja oke baik-baik saja jadi kunci utamanya itu adalah menerima dulu ya dok ya jadi walaupun ini bisa terdengar menakutkan gitu ya dok ya karena menopaus ini terkaitannya dengan kata penuaan juga ya dok ya tapi ini merupakan fase yang wajar yang wajib dijalani oleh setiap kaum wanita justru kalau misalkan tidak adanya menopaus ini itu yang perlu dipertanyakan ya dok ya itu yang justru tidak normal nah bukan hanya para wanitanya saja tapi juga perlu ada perhatian juga dan perlu ada rasa berterima juga dari suami dan juga anaknya ya dok ya karena ini juga berpengaruh dengan kondisi psikologis dari si wanita ini sendiri nah jadi untuk sobat guntur para ibu-ibu bisa didengarkan topik kita hari ini dan untuk wanita-wanita yang masih remaja ini bisa dijadikan bekal untuk tua nanti gitu ya dok ya tabung kesehatan kita dari sekarang bisa dengan makan-makanan yang sehat dan juga olahraga yang teratur nah baik jadi itu dia materi kita pada kali ini mengenai menopaus dan juga permasalahannya yang sungguh sangat menarik nah kalau begitu karena penyajian materi kita sudah selesai langsung saja saya kembalikan ke Ratkantias silahkan Ratkantias selamat menikmati 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 selamat menikmati